Puluhan siswa Taman Kanak-Kanak Khordidjah mengikuti kegiatan mewarnai di sekolahnya. Ada pesan mendalam di kegiatan yang diselenggarakan pihak pengurus Taman Kanak-Kanak yang berlokasi di Jalan MT Haryono, Gang 5, Ponrogo tersebut. Di mana tema yang diusung mewarnai kali ini mengenai kedamaian dunia atau toleransi ke saudara. Hal ini setelah pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina pada akhir Februari lalu. Kepala TK Khordidjah Nurul Sikmiah mengatakan bahwa banyak sekali berita tentang Ukraina dan Rusia sehingga pihaknya membuat kegiatan bertema perdamaian ini guna menyebarkan pesan kedamaian ke seluruh dunia. Selain itu, ini juga berguna bagi peserta didik untuk membiasakan diri cinta damai. Memang hari Sabtu ini kemarin kita sudah punya program selain peringatan maulid Nabi, kita juga ada kegiatan tengah semester. Semester itu setiap satu semester sekali ya, jadi kalau satu semester 6 bulan. Jadi dikambil tengah-tengahnya Februari atau Maret. Nah kebetulan ini bulan Maret, jadi berbarengan dengan anak-anak peringatan Isroh Mikroj, maka kegiatan keduanya adalah mewarnai. Dan kebetulan juga kita melihat ya, info-info di infotainment atau di medsos, banyak sekali berita-berita tentang apa itu namanya Ukraina sama mana itu? Rusia. Sehingga kita agak-agak ini saja, tapi memang kita ke peserta didik anak kita khususnya itu selalu membiasakan untuk cinta damai. Nurul menambahkan, mengajari sejak dini bagaimana menyayangi sesama membangun toleransi, diharapkan pesan ini bisa sampai hingga ke seluruh dunia, sehingga tidak ada lagi peperangan di seluruh dunia. Ega, Patria, JTV, Pohon Rogo.